Halo bro selamat datang di Pecinta Bola, disini kita membahas berita bola terbaru. Bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita bola terbaru hari ini silahkan klik subscribe dan lonceng. Yang gak klik saya gak tanggung jawab ya kalau ketinggalan berita bola terbaru hari ini. Oke thanks bagi yang sudah klik subscribe dan lonceng. Beberapa kontroversi terjadi di tengah laga Indonesia vs Singapura di Piala AFF 2020. Salah satunya tentang gol kedua Indonesia dari Pratama Arhan. Indonesia berhasil mendepak Singapura usai menang 4-2 agregat 5-3 di semifinal lag kedua di National Stadium, Sabtu, 25 Desember 2021, malam WIP. Hasil itu meloloskan, merah putih, ke final Piala AFF 2020, sekaligus final ke-6nya dalam sejarah turnamen. Satu sorotan diarahkan pada sebuah momen krusial bagi Indonesia di fase akhir waktu normal. Dalam situasi tertinggal 1-2, skuad Garuda berhasil menciptakan gol penyama melalui sepakan Pratama Arhan pada menit ke-87. Diawali dari serangan Indonesia dari sayap kanan, sodoran Asnawi Mangku Alam ke tengah kotak penalti diteruskan Witan Sulaiman dengan sepakan yang ditepis keeper Hasan Suni. Bola rebound jatuh ke jalur Pratama Arhan yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri dari sudut sempit. Kontroversi merebak karena Arhan disebut dalam posisi offside ketika Witan melakukan tendangan. Media-media asing seperti ESPN dan BOMDA24.vn menyebut bahwa gol Arhan itu seharusnya tidak sah. Bagaimanapun dalam tayangan gerakan lambat dari situasi itu, Pratama Arhan dibawah tekanan dari lini pertahanan Singapura ketika Witan Sulaiman melepaskan tembakan. Dan kalau Wasid menemukan detailnya, tentunya gol dari tim Sinta Eong ini tidak akan disahkan, tulis media Vietnam, BOMDA24. Mungkin karena kejadiannya terlalu cepat sehingga asisten Wasid tidak bisa melihat bahwa si pemain Indonesia itu berdiri dalam posisi offside. Tapi kalau ada VAR, ceritanya tentu akan berbeda dan Singapura segera akan lolos ke final. Kendati demikian, Singapura sendiri sesungguhnya memiliki peluang emas untuk memenangi pertandingan. The Lyons dihadiahi penalti di injury time namun eksekusi Faris Ramli bisa digagalkan Nadeo Argawinata sehingga pertandingan pun berlanjut ke babak tambahan waktu. Dalam situasi unggul jumlah pemain 11 vs 9, Indonesia mendapatkan momentum dengan menambah 2 gol dari gol bunuh diri Sawal Anwar dan gol Egi Maulana Fikri. Singapura menyudahi permainan dengan 8 orang setelah Hasan Sunni diusir karena pelanggaran orang terakhir usai menerjang Irfan Jaya. Terima kasih yang telah menonton sampai habis. Untuk kalian yang gak mau ketinggalan berita bola terbaru silahkan klik subscribe dan lonceng.